assalamualaikum salam sehat bro kalian lihat saya baru mencopot baterai ini dari power bayang sudah dibuang atau yang sudah rusak saya ukur dahulu tegangannya terbaca 3,4 volt saya rasa ini masih bagus karena belum saya apa-apakan tegangan masih 3,4 volt dan akan saya charger dengan modul tp4056 sekalian saya ingin mempelajari modul ini karena akan saya gunakan keperluan lainnya karena modul ini harganya murah sekali sekitar Rp3.000 per piece Oke saya rapikan dahulu pemasangannya mudah sekali keterangannya di PCB sangat jelas sebelumnya kita lihat data sheetnya dahulu bila kalian ingin melihat data sheet ini adresnya ada pada deskripsi saya juga sedang mempelajari dari modul ini Oke dari keterangan data sheet ini saya sendiri belum memahami yaitu fitur automatic recharger bila kalian ada yang lebih memahami tolong bagi-bagi informasinya langsung saja kita ke skematiknya kalian perhatikan pada baterainya ada lambang NTC li-ionnya hal ini juga akan saya cari tahu dan pada pin 2 ada air program kita lihat saja tabel air program jadi air program ini menentukan besar arus maksimum charger dan besarnya arus yang mengalir akan konstan Oke kita lihat skematik modulnya bedanya dengan data sheet R1 dan R2 tidak ada di sini jadi pin satu tem langsung ke negatif baterai Oke kita praktek perhatikan modulnya saya lem saja dan untuk mengukur besar tegangan dan arus selamanya charger dan kapasitas yang masuk ke baterai saya menggunakan USB Doktor Oke saya pasang saya riset dahulu data USB nya arus langsung terbaca satu ampere ini arus maksimum modul Oke kita tes kemampuan modul ini dan saya rasa aman saya pasang meter pengukur tegangan baterai di kabel ini yang diukur Hai perhatikan bila kalian ingin memahami modul ini lihat tegangan input disini terbaca 5,1 volt dan kita ukur tegangan disini perhatikan tegangan hanya terbaca 4,5 volt ini dikarenakan ada tegangan yang drop di kabel chargernya jadi dengan kabel pendek ori saja sudah drop hampir 0,6 volt Bagaimana bila kita menggunakan kabel yang panjangnya satu meter tambah drop pastinya jadi penggunaan kabel data dalam proses charger sangatlah penting perhatikan setelah satu jam di charger dan yang sudah terisi ke baterai sekitar 900 mili mAh arus masih terbaca 930 mili ampere jadi modul ini mencarger dengan arus konstan sepertinya sudah terbukti dan rupanya saya mendapatkan baterai bekas yang bagus kita lihat tegangan baterainya ini kabel yang saya ukur terbaca sekitar 3,8 1 volt Oke lalu saya diamkan kembali perhatikan setelah 2 jam kapasitas yang masuk sekitar 1700 mili AH sekali lagi modul ini benar-benar mencarger dengan arus konstan sekitar 1 ampere padahal tegangan sudah sedikit turun Oke USB dokter ini bila sudah berhenti mencarger timernya juga berhenti karena ini akan saya tinggal tidur dahulu sampai cut off otomatis ingat arus charger konstan setelah 5 jam di charger arus charger masih konstan dan tegangan baterai terbaca sekitar 4,06 volt mantap jujur saya juga baru perhatikan kehebatan modul ini Oke kita tunggu sampai cut off lama sekali rupanya ini ya setelah 8 jam 2 menit sudah cut off otomatis terlihat indikator cut off arusnya nol tegangannya kembali ke tegangan tanpa beban dan baterai ini saya rasa sangat bagus bisa mengisi sampai 6380 mili AH ini casingnya jadi ini yang rusak memang modulnya hampir sama dengan powerbank baru saya yang seperti ini Oh ya tegangan cut off nya tegangan baterai cut off terbaca 4,26 volt Oke Bro salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cadeau anggar code dan